Terima kasih Pak Deputi. Jadi baru 89 instansi yang sudah mengklik final, informasinya. Nah ini tentu nanti walaupun kami buka pengumumannya, besok itu akan kita umumkan dan di sistem SSCASN-nya sudah tayang. Tetapi bagi instansi-instansi yang belum mengklik final, maka nanti daerahnya atau instansinya itu belum akan muncul. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, kemungkinan akan ada yang kelihatan nanti di pengumumannya akan terlambat. Karena mereka masing-masing instansi belum mengklik final terhadap informasinya. Namun demikian dapat kami informasikan kepada teman-teman bahwa tidak perlu kehatian, tidak perlu galau karena hanya tinggal mengklik final saja sebetulnya dari instansi. Dan kami selalu berkomunikasi dengan admin dari setiap instansi untuk segera memfinalkan informasi yang sudah ditetapkan tadi. Supaya nanti begitu kita umumkan, maka di SSCASN-nya langsung muncul informasi-informasi tadi. Demikian tambahannya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mohon izin Pak Deputi, surat Kepala BKN yang tadi mungkin nanti di akhir acara akan kami share ke teman-teman media biar jelas bahwa itu dari kami. Kami lanjutkan dari, masih dari Zoom ya, siapa yang? Mbak Lydia dari CNBC dan nanti dari Harian Gompas. Silahkan Mbak Lydia dulu untuk menyampaikan pertanyaan. Halo, selamat siang Pak. Kameranya nggak bisa dikomendasikan. Oke, selamat siang Pak. Mungkin ada satu pertanyaan, Pak. Aku mungkin tadi nggak ngagal tersebut. Jadi kan nanti pendaturan dibuka dari tanggal 30 ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu, itu cara daftarnya untuk sekarang ini gimana, Pak? Cara daftar untuk menjadi PNS, apakah kita lewat SKCCN aja atau seperti apa? Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Langsung dijawab atau sekalian sama dari Gompas, Pak? Langsung saja. Silahkan, Pak Debuti. Terima kasih, Mbak Lydia. Pendaftarannya sama dengan yang lalu, yaitu melalui satu portal yang kami sebut dengan SSCASN, Sistem Seleksi Calon Aparatus Sipil Negara. Nanti di dalam SSCASN itu akan ada tiga menu utama. Yang satu adalah untuk pendaftaran CPNS, yang satu adalah untuk pendaftaran CP3K non-guru, dan yang satu adalah CP3K guru. Jadi mereka nanti tinggal memilih, mereka mau mendaftar di mana. Apakah di CPNS atau P3K non-guru atau P3K guru. Jadi, ini melalui satu portal. Jadi, kita tidak membuka portal yang berbeda di dalam pendaftaran ini. Bagian, Pak. Ya, jadi jelas ya. Berarti nanti melalui SSCASN di sana ada menu yang harus dipilih. Silahkan dari Harian Kompas untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih, Pak. Ijin bertanya soal, tadi kan honornya dikasih kesempatan sampai tiga kali ya, Pak. Itu kenapa gitu? Terus kemudian formasinya apa saja? Lalu, untuk pelaksanaan seleksi ini kan, pemerintah menambahkan materi soal terkait anti-radikalisme ya, Pak. Boleh dijelaskan soal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Yogi dari Kompas. Yang diberikan kesempatan untuk seleksi tiga kali itu adalah P3K guru. Jadi, hanya khusus untuk P3K guru. Jadi, untuk P3K non-guru itu hanya satu kali seleksi. Tapi khusus untuk P3K guru, karena ini adalah afirmatif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang sudah mengabdikan cukup lama menjadi guru, maka ada afirmasi yang diberikan. Nah, bentuk afirmasinya adalah mereka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak tiga kali. Tapi sekali lagi, seleksi tiga kali ini hanya berlaku untuk P3K guru. Jadi, tidak untuk berlaku untuk yang lain-lain. Demikian, Pak. Baik, perlu kami sampaikan, Pak FD Buting, di kanal YouTube kita ada 33 ribu yang menyimak penprinsipers kita ini. Jadi, memang pendaftaran CPNS ini sangat-sangat ditunggu oleh publik. Baik, selanjutnya, liputan 6 dan nanti dari Metro. Silakan dari liputan 6, Mbak. Mas atau Mbak ini, Maulandi, silakan dibuka videonya biarkan tahu. Ya, selamat siang. Saya emas, Pak. Ya, izin tanya siang, Pak Pariono, Pak Swarmen. Saya ingin izin bertanya, Pak, terkait tadi untuk posisi formasi terakhir per 22 Juni itu kan ada 701.590. Ada total ada 701.590 formasi CASN itu per 22 Juni. Apakah formasi itu sudah final dan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni besok atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Mas Maulandi. Jadi, ya, yang 701.590 formasi tadi itu adalah cut-off per 22 Juni 2021. Nah, dari data terakhir yang masuk ke kami, karena ternyata ada beberapa instansi di daerah yang kemudian mengundurkan diri. Jadi, dari data yang masuk ke kami dan juga sudah kami konfirmasi ke teman-teman di Kementerian PAN-RB, data yang masuk, jumlah formasi yang sampai dengan posisi kemarin, tanggal 28 Juni 2021, jam 14.14, itu jumlah formasi final yang ada di kami adalah 688.623. Jadi, ada sedikit perbedaan yang dari 701.590 kurun menjadi 688.623, karena ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri. Dari data yang masuk ke kami, ada 23 instansi yang kemudian menyatakan tidak mengikuti atau menunda pelaksanaan seleksi 2021 ini. Alasannya, karena anggarannya sudah direalokasi untuk penanganan COVID-19, sehingga mereka tidak bisa menyediakan anggaran untuk terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Dan tentu saja juga karena kondisi keuangan di beberapa daerah yang juga masih banyak fokus di dalam penanganan COVID-19 ini. Itu kira-kira Mas Maulandi. Apakah itu masih bisa berubah, Pak? Sebelum tanggal 30 itu? Kemungkinan bisa berubah, karena ada beberapa daerah yang sekarang juga masih mengajukan untuk penundaan atau revisi terhadap informasi ini. Tapi ini adalah posisi sampai dengan 28 Juni kemarin, jam 2 siang. Jadi itu sudah mempertimbangkan ada 23 instansi yang sudah masuk ke kami, yang menyatakan akan menunda pelaksanaan seleksi calon aparatus yukil negara 2021 ini. Baik, terima kasih. Dari Metro, Arti. Silahkan. Ya, silahkan, Pak. Pasal namanya terkait dengan proses untuk menjadi ASN nantinya? Ada masyarakat kita yang bertanya, nanti terkait prosesnya itu untuk masyarakat yang tinggal di luar negeri, prosesnya seperti apa, Pak? Oke. Ya, terima kasih, Mas Aldi. Jadi, kita memang, karena sistem seleksi ini, semua akan dilaksanakan secara online. Jadi, mulai dari pendaftarannya juga dilakukan secara online, nanti pelaksanaan seleksi juga dilakukan secara online. Dan siapapun, termasuk teman-teman atau adik-adik kita yang diaspora, mereka juga bisa melaksanakan atau mengikuti seleksi pendaftaran calon peguai negeri atau calon ASN ini. Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Ya, mereka tinggal bendaftar melalui online, melalui sistem aplikasi SSC ASN. Nanti, dimanapun mereka berada, kami, setelah kami bisa memetakan berapa banyak yang, apa, sebaran dari calon peserta ini, nanti kami akan berkoordinasi, kalau tahun lalu, dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri, untuk meminjam tempat, dalam tanda kutip, meminjam tempat, teman-teman di kedutaan, untuk bagi teman-teman yang mengikuti seleksi di luar negeri, mereka bisa tetap mengikuti seleksi tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi, ini baru bisa nanti kami petakan setelah semua pendaftar bisa terpetakan. Dan secara, apa, sonding informasi kami sudah menyampaikan hal ini ke teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Jadi, pada prinsipnya, teman-teman di Kementerian Luar Negeri sangat welcome untuk, apa, membantu BKN untuk melaksanakan seleksi bagi adik-adik kita atau calon, apa, ASN yang berprofesi sebagai diaspora yang saat ini kebetulan mungkin sedang menetap di luar negeri. Demikian, Mas Adi. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya, Mas Adi. Oke, kami berikan kesempatan, kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Bukan, masih ada yang... Baik. Pak Karno, bisa nanya lagi, enggak? Nanya, tapi jangan banyak-banyak. Sekali saya kasih... Ini Pak Deputi, yang tadi itu yang 23 itu belum terlalu dibeber jelas, yang 23 instansi mengundurkan diri. Nah, itu kalau boleh tahu, formasinya paling banyak itu CPNS, P3K, walaupun saya tahu guru ya, tapi bisa enggak tahu itunya. Apa namanya, formasinya itu dari 23 instansi yang mengundurkan diri itu, terbanyak dari mana tuh? Baik, terima kasih. Baik, Mas Adi. Jadi, formasi sudah ditetapkan oleh Menteri PAN-RB, tadi disampaikan sebanyak 31 instan. Kemudian, dalam perjalannya waktu, karena COVID-19 meredah, bapak ada beberapa instansi, tidak hanya termasuk daerah, pusat juga ada, dan daerah juga banyak yang mengundurkan diri, atau tidak jadi memaksanakan selesi dan mengembalikan formasi ini, untuk nantinya diakomotir atau diperhitungkan dalam formasi tahun-tahun selanjutnya. Nah, untuk instansi mana saja, karena ini belum, belum ada keputusan fix dari MENPAN, belum ada jawaban resmi, karena mereka mengundurkan diri harus dijawab secara resmi, juga oleh Menteri PAN-RB, instansi mana saja, maka kami belum bisa menyampaikan. Dan jumlah formasi-nya berapa, juga kami harus menetarik sesir satu persatu. Jadi gitu, Mbak Esi. Mungkin Mbak Angkat punya sedikit data, saya kurang tahu, tapi setahu saya ada instansi pusat, dan ada juga pemerintah daerah. Instansi pusat yang saya tahu, satu instansi saya tahu bahwa itu, tidak jadi melakukan prefi Jepanet di ASN di 2021. Saya kira itu sementara, Mbak Esi. Iya, iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Deputi. Tampaknya, bisa nanya lagi, Pak. Lidia ada lisensi. Iya. Silahkan, tapi jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Mereka, satu aja. Pak, kan tadi formasi terbarunya kan, jumlahnya sudah 688-623 ribu nih, Pak. Yang formasi terakhir ya, Pak, ya. Update sampai 28 Juni jam 14.14. Nah, Pak, bisa disebut ada rinciannya nggak sih, Pak? Itu dari formasi terbaru ini, untuk pusat berapa, daerah berapa, kan daerah ada guru P3K, ada P3K dan guru, itu tuh berapa, Pak? CPNS gitu, Pak. Kalau bisa rinciin, Pak, daerah. Kalau udah ada gitu, Pak. Mohonin datanya, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Mbak Liti aja. Jadi, formasi itu sudah ditetapkan oleh MENPAN sebesar 701 ribu sekian. Itu harus pembunuh, itu formasi yang ditetapkan oleh Pantri PAN-RB. Nah, dalam pericaraan yang waktu, ada instansi yang mengundurkan diri. Tapi, formasi memang sudah ditetapkan. Nah, jika ditanyakan, dari 701 tadi, kemudian ada yang mengundurkan diri, dan yang sampai hari ini, yang tidak mengundurkan diri, jumlahnya menjadi sekitar formatinya sekitar 600 ribu sekian. Tapi, kalau bicara formatinya, ya formatinya tetap 701. Tapi, yang menindaklanjuti dengan seleksi, ada sekian instansi, yang kanti tidak mengundurkan dan membalikkan format itu. Jadi, prerogisnya seperti itu, dan instansi yang sampai hari ini melanjutkan dengan seleksi, jumlah formatinya adalah 600 ribu sekian tadi, kita harapkan kita mengundurkan diri lagi. Silahkan, Mbak Bukut Putri. Ya, terima kasih, Pak Deput Mutasi. Jadi, Mbak Lidia, kalau saya boleh, berapa yang jumlah penetapan informasi yang terakhir, yang 688 ribu tadi, itu adalah untuk instansi pusat, itu menjadi 65.915. Jadi, ada, tadi Pak Deput Mutasi sudah menyampaikan, itu ada instansi pusat dan ada instansi daerah. Jadi, ya, jadi instansi pusatnya berkurang. Kemudian, di instansi daerah, itu ada jumlahnya lebih kurang sekitar 622.708. Yang terdiri dari, apa, provinsi sebanyak 138.608 dan kabupaten kota 484.100. Inilah yang kemudian, totalnya menjadi 688.623 formasi. Dari yang sebelumnya sudah ditetapkan, menjadi dari 701.590 formasi. Mungkin, Mbak. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya, Mbak Lidia ya. Jadi, yang disampaikan Pak Deputi tadi, jika mungkin ada yang ketinggalan, nanti bisa diputar lagi di kanal YouTube BKN, nanti bisa, bisa di cek pulang di situ, mengenai data-data. Saya kira cukup ya, teman-teman, dari media, dan kalau ada hal-hal yang misalnya kurang jelas, kalau yang ketinggalan, nanti bisa cek di YouTube, kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa hubungi BUMAS BKN. Saya kira, konferensi pers pada sore hari ini, kita cubikan sekian. Terima kasih, Pak Deputi Mutasi, terima kasih, Pak Deputi Sinka, sudah hadir, dan memberikan pengumuman yang penting bagi publik mengenai pelaksanaan penerimaan JPNS ASN tahun 2021. Dari kami, mohon maaf, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kesalahan, kami mohon maaf, kami akhiri, video Taufik Balidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.